Intro Akhir pekan lalu, Koperasi Digital Indonesia KDI resmi meluncurkan produk unggulannya berupa produk dan karya KDI Sejumlah tokoh tampak hadir dalam peluncuran produk KDI tersebut diantaranya para Raja Nusantara, stakeholder, pelaku usaha UKM, anggota dan pengurus benteng Jokowi alias Bejo, dan sederet undangan penting lainnya. Menurut Ketua Koperasi Digital Indonesia KDI, Dowira Inki Riwang Maramis, peluncuran produk dan karya KDI menjadi bentuk kerja nyata mereka sebagai relawan Jokowi sekaligus nandas mengawal program kerja presiden, yakni nawacita 1 dan 2. Piannya berharap produk-produk yang menunjurkan mampu menjangkau seluruh desa di Indonesia yang berjumlah sekitar 74.000 desa. Dowira menambahkan 10 Oktober mendatang. Koperasi Digital Indonesia akan mengadakan acara deklarasi untuk Presiden Jokowi sebagai Bapak Koperasi Digital Indonesia yang rencananya akan dikelat di Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, selamat, bentar Bu ya. Selamat sore Ibu, Bu Dowira dan Bu Evi. Selamat sore Ibu. Hari ini Ibu sebagai Ketua Koperasi Ekonomi Digital Indonesia sedang menggelar peluncuran produk-produk dari bom bensin, rempah-rempah, batik, dan produk-produk olahan lainnya. Harapan dan keinginan Ibu seperti apa dengan peluncuran ini? Terus tujuannya seperti apa, targetnya seperti apa? Harapan kami di Koperasi Ekonomi Digital Indonesia ini bahwa produk-produk ini dapat dikerima di lapisan masyarakat dan juga akan disebarkan di seluruh daerah dan desa yang telah bekerjasama dengan kami. Maka itu adalah wakil-wakil dari KDI itu sendiri. Terus produk-produknya mengenai kualitas dan seperti apa ya kira-kira Bu? Jadi kualitas... Packing-nya, packing-nya juga. Jadi kualitas kita itu kualitas yang terbaiknya, ya salam dan number one. Jadi semua itu kita pilih supaya dapat diterima di masyarakat yang baik dan juga masyarakat untuk packing-nya tentu kita sesuai dengan aturan yang ada. Packing-nya seperti apa, jadi bisa juga menarik pasar yang di bawah ya. Kita bisa membentuk seperti sesuai permintaan ya. Apakah seperti satu kilo atau apa itu tergantung sih. Ibu optimis ini akan dipasarkan ke anggota KDI di seluruh Indonesia dan didukung oleh elemen-lemen stakeholder yang ada. Ya tentu saja ya kita akan memasarkannya itu kepada kawan-kawan kita ya. Semua yang ada maupun kepada masyarakat. Dan juga kami juga kalau ini yang paling baik, kami juga akan bisa melakukan ekspor. Ya untuk seperti ini, berlempah-lempah yang dibutuhkan ya. Kebutuhan sehari-hari ya? Kebutuhan sehari-hari lah? Iya, kebutuhan sehari-hari daripada masyarakat. Dan juga tentu saja dengan bekerjasama kami dengan APCRI dan teman-teman yang lain, ya itu sangat mendukung kami untuk melakukan hal yang baik. Mengenai batik, bukan batik sudah menjadi pakaian resmi nasional ya setiap hari Rebu, Kemis. Ibu mau memasarkan juga seperti apa batik ini? Ya, begitu juga dengan batik yang kita kerjasama seperti batik jenggala ya. Tentu saja ini batik luar biasa, bagus sekali ya. Artinya ini juga seperti titisan. Jadi kita juga bisa memasarkan di dalam maupun di luar negeri. dan kebetulan juga batik ini sudah ada permintaan-permintaan dari luar ya dan untuk kita, dan kami juga akan sebarkan semuanya gitu. Oke, terakhir masalah produk POM ini nih seperti apa Bu? Ya, begitu juga dengan POM ini yang saat sekarang kami sudah lakukan kerjasama ya. Kami juga akan, karena ini kebutuhan ya, kebutuhan juga untuk masyarakat-masyarakat desa, ya, dimana kami juga akan mendistribusi ya, untuk ke kabupaten-kabupaten yang ada KDI maupun yang masyarakat yang di sana. Ya, POM ini kan untuk kemasannya lebih baik dan lebih modern. Oh tentu saja ya. Mencegah kebakaran kalau ada apa-apa. Semuanya itu kita sudah antisipasi ya Pak ya, antisipasi untuk bagaimana supaya ini, POM ini aman dan nyaman. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih Ibu ya. Ibu Evi, Ibu sebagai Bendahara Umum Kooperasi Digital Indonesia, harapan dan target, bahkan tujuannya seperti apa ini? Untuk melengkapi pernyataan dari Ibu Dawira tadi. Target saya ya, dengan turunnya promili ini dari KDI Indonesia, target saya untuk promili ini, supaya dia bisa masuk ke daerah-daerah terbenci, yang memang mereka sudah tidak antri lagi ke pombensi. Itu untuk membantu para nekanya dan lingkungan setepat untuk angkut barang dari rumah ke tempat dia. Jadi saya berharap untuk promili ini bisa dirasakan kepada masyarakat yang paling bawah sekali. Dan untuk penyalurannya, kita memang sudah banyak pengurus-pengurus KDI yang memang ada di daerah di bawah ya. Seperti itu. Jadi harapan saya, semoga nanti ke depannya masyarakat Indonesia lebih merasakan tangan-tangan kita ya, bodohi raya, seperti ini. Selain POM ini apa berwarna lainnya? Batik dan rempah-rempah tadi ya? Batik yang memang juga akan kita canangkan lagi. Kan sekarang ini kan memang Indonesia kan ada seragamnya. Nah, jadi itu akan kita jalankan untuk instansi-sansi setepat, biar kita kerjasama untuk mengangkat UKM-UKM yang ada di daerah. Oke, terima kasih ibu ya. Terima kasih ibu.